Intro Profesor Renal Kasali pernah menghadirkan konten tentang ledakan kolaborasi Menghadapi masa pandemi dan juga disrupsi digital seperti sekarang ini Masyarakat perlu berkolaborasi pada banyak ini Agar tidak ketinggalan apalagi sampai terlindah sejaman Hadiran akademisi melalui penelitian dan juga pengabdian Merupakan salah satu jawabannya Karena masyarakat harus didampingi Memasuki tahun ketiga Tim program pengembangan Desa Mitra Melanjutkan kembali pengabdian kepada masyarakat Yang telah dimulai sejak tahun 2020 yang lalu Hai guys Hari ini saya sedang berada di Desa Randotonda Dimana wilayah ini terkenal dengan hasil buminya yang sangat khas Yaitu Ubikayu Nuwabosi Kedatangan saya hari ini disini Tidak hanya untuk menghadiri kegiatan pembukaan program Pengembangan Desa Mitra Tapi saya juga nantinya akan berbincang-bincang Dengan Bapak Lori Gadijo Yang juga merupakan salah seorang anggota Dari tim program pengembangan Desa Mitra Mau tahu selanjutnya Yuk ikuti saya Selamat siang Selamat siang Mohon izin waktunya seberitahu Berbincang-bincang Oke Jadi program pengembangan Desa Mitra ini kan Sudah memasuki tahun 23 Bisa Bapak jelaskan mungkin Siapa saja anggota di tim ini Pak Oke Oke baik Kami Perempat Saya sendiri Dr. Lorenzius Gadijo Akuntan Kemudian Pak Willy Brodus Lanamana Dr. Willy Brodus Lanamana Magister Agribisnis Kemudian Bapak Yohanes Powo Magister Pertanian Dan Bapak Yohanes Pande Magister Hukum Apa saja nih Pak Fokus kerja Yang sudah dilakukan oleh tim program pengembangan Desa Mitra ini Pada tahun kedua Dan kedua Tahun pertama dan kedua Oke baik Jadi sejarahnya begini Dari tahun 2019 Itu kami ikut kompetisi Yang dilaksanakan oleh Kementerian State Bridge Dan puji Tuhan Kami mendapatkan Hibah Multi-years Dimana Walaupun itu multi-years Setiap tahun Itu dilakukan evaluasi Monitoring dan evaluasi Apakah bisa berlanjut di tahun kedua Ataukah bisa berlanjut di tahun ketiga Nah puji Tuhan Sampai Sekarang ini Kami sudah masuk Pada Tahun ketiga Nah Lokasi penelitian kami disini Di Desa Kranstoda Nanti Bisa Tanya jawab dengan Bapak Desa Atau Bapak Muselaki Karena Mereka lebih Kompeten untuk melihat hasilnya Tahun pertama itu Kita Sasa tiga kelompok Yaitu ada kelompok tani Ada kelompok ternak Dan Ibu-ibu PKK Kelompok tani itu Ada banyak kegiatan Yaitu Penyuluhan agribisnis Penyuluhan dan pelatihan Penguatan kelembagaan Kelompok tani Penyuluhan dan pelatihan Kewirausahaan Pengolahan lahan Secara gotong royong Pembuatan juludan Pemanfaatan Sesat-sesat Tanaman Dan Pelatihan tanaman Tumpang sari Pembeda hama Dan membuat pupuk Pupuk-pupus Nah Sedangkan di kelompok ternak Itu Tadi Pembuatan Karena kita mensasar bahwa Keteronan ternak Sisa-sisa Dari Ternak itu Bisa diolah Maka kita Membuat Melatih masyarakat Untuk membuat Pupuk kompos Nah Pekerjaan pertama adalah Kita membuat rumah kompos Dari masyarakat Besa Di desa Dan betona ini Itu tahun pertama Di tahun kedua Karena kita sudah Membantu Masyarakat Melakukan Perbaikan Teknologi Budidaya Ubi Dan Nanti hasilnya Seperti apa Nanti bisa Ditanyakan Itu di tahun pertama Maka Di tahun kedua Setelah kami Menghasilkan Ubi Maka Harus dilakukan Bagaimana kita Mengolah produk Yang Ubi yang sudah Dihasilkan dari Tadi hasil Pengolahan itu Nah Di tahun kedua itu Kita lakukan Penyeluhan Dan pelatihan Penguatan Kelembagaan Kemudian Penyeluhan Dan pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Pengolahan Ubi kayu Menjadi Kritik Kremes Winkle Skutel Bingkan Nugget Dan stick Dan Kemudian Kemudian Kita Bersama-sama Dengan Masyarakat Bersama-sama Dengan Toko Adat Itu Kita mencoba Merumuskan Merek Apa yang Paling Pas Untuk Bisa Mewakili Masyarakat Terantuk Tonda Masyarakat Nuabosi Padat Dan Proses-proses Baik Pak Sejak Dimulainya Kegiatan Program Pengembangan Desa Mitra Apakah Ada Perubahan Yang Dialami Masyarakat Baik Itu Mungkin Dari Hasil Panen Atau Dari SDM Masyarakat Kalau Kami Tentu Berharap Ada Tetapi Tentu Jawaban Ini Tidak Bisa Saya Yang Menjawab Berarti Nanti Bapak Desa Atau Bapak Masyarakat Yang Akan Menjawab Karena Kalau Saya Menjawab Tentu Kesannya Kita Mengada Ada Jadi Biarkan Masyarakat Tapi Harusnya Ada Karena Kami Menawarkan Sesuatu Yang Tidak Aneh Dan Sesuatu Yang Bisa Dilakukan Oleh Para Petani Dan Para Petani Peternak Saat Menjalankan Program Di Desa Randotanda Ini Tim Ini Bekerja Sendiri Atau Dibantu Oleh Jadi Begini Ini Adalah Program Pengabdian Masyarakat Dana Dari Kementerian State BIN Tetapi Ketika Kita Berbicara Tentang Masyarakat Maka Kita Tidak Bisa Saja Hanya Kami Sendiri Maka Tentu Melibatkan Bapak Camat Kalau Bapak Desa Sudah Pasti Bapak Camat Beberapa Dinas Terkait Misalnya Ketika Kami Melakukan Uji Coba Kami Mengundang Dinas Ketanganan Pangan Terus Kami Mengundang Ibu Bupati Sebagai Ketua PKK Untuk Datang Untuk Mencicipi Karena Ini Kegiatan PKK Di Desa Tanda Tanda Ini Jadi Ada Banyak Pihak Dan Termasuk Dinas Satu Atap Dan Perizinan Semua Yang Terlipas Untuk Produk Produk Kurena Sendiri Apakah Sudah Pernah Dilakukan Di Coba Kami Harus Melakukan Itu Jadi Kautanya Sudah Sudah Dan Bahkan Walaupun Apa Namanya Produk Hal Label Halannya Belum Diurus Tetapi Ketika Kami Coba Untuk Masuk Pasar Untuk Memperkenalkan Produk Maka Kepertiriman Masyarakat Sudah Sangat Bagus Mudah Mudahan Ketepannya Akan Terus Bagus Memasuki Tahun Ketiga Apakah Sudah Disiapkan Program Kerja Dan Program Pengembangan Desa Pekerjaan Yang Pertama Adalah Kalau Kemarin Kami Sudah Memproduksi Maka Tahun Ini Kita Start Utama Dengan Membuat Kemasan Kemasan Secara Baik Yang Kata Orang Kemasan Premium Nah Hari Ini Kita Akan Serahkan Bentuk Kemasan Yang Merupakan Hasil Rancangan Mahasiswa Arsitektur Ustaz Polis Jadi Pemberdayaan Ini Itu Melibatkan Semua Mahasiswa Pertanian Mahasiswa Arsitek Mahasiswa Ekonomi Mahasiswa Hukum Jadi Semua Kita Ajar Nah Jadi Hari Ini Kita Akan Serahkan Termasuk Juga Yang Kalau Kita Lihat Ini Ada Tenda Nah Ini Juga Akan Kami Serahkan Tetapi Tentu Saja Masih Ada Banyak Kerjaan Kerjaan Lagi Yang Harus Kami Lakukan Kalau Untuk Petahan Itu Kita Masih Melakukan Pelatihan Inovasi Produk Turunan Ubikayu Terus Kemudian Pengurusan Sampai Dengan Sertifikat Halal Sehingga Dia Betul-betul Masuk Bisa Masuk Di Toserba Masuk Di Alfamart Dan Kami Berkeinginan Bersama-sama Dengan Bapak Desa Dan Toko Masyarakat Kalau Bisa Kurrena Ini Masuk Di Tahun Ketiga Ini Kami Akan Berjuang Untuk Masuk Di Wisata Wisata Pak Rimer Misalnya Labuan Bajo Bali Mungkin Terlalu Jauh Labuan Bajo Harus Masuk Ubang Juga Harus Jadi Itu Tahap Tahapan Yang Ini Kan Pasti Mengalami Kesulitan Kesulitan Kira-kira Kesulitan Terbesar Apa Yang Dialami Oleh Program Pengembangan Desa Misalnya Bisa Ranut Tonda Di Daerah Novosi Ini Masalah Terbesar Itu Cuaca Karena Curah Hujan Itu Tinggi Sekali Ya Kami Datang Kadang-kadang Kami Mau Turun Pelatihan Bersama Petani Hujan Matinya Batal Kami Mau Naik Ke Novosi Hujan Akhirnya Batal Artinya Kendala Itu Tapi Kendala Keberterimaan Masyarakat Sangat Bagus Sehingga Kapanpun Kami Bisa Datang Mereka Langsung Bisa Mendukung Agar Kegiatan Kegiatan Kami Langsung Terlaksana Jadi Kendala Hanya Di Cuaca Setelah Tahun Ketiga Ini Berakhir Apakah Influ Pengembangan Desa Mitra Ini Mereka Bisa Anda Mungkin Untuk Melakukan Pengabdian Lantus Ketua Disyarat Ketua Sama Seperti Pengabdian Apa Namanya Sama Seperti Hibah Hibah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Itu Mereka Mengharapkan Bahwa Di Tahap Selanjutnya Setelah Hibah Ini Maka Peran Dari Masyarakat Dan Pemerintah Itu Untuk Melanjutkan Ini Itu Yang Saya Sehingga Kami Di akhir Nanti Di tahun Ketiga Nanti Ini Kami Akan Bikin Laporan Secara Resmi Kepada Dinas Terkait Kami Serahkan Kepada Pak Bupati Sehingga Ini Bisa Ditindak Lanjuti Apa Apa Yang Kami Berikan Pelatihan Itu Bisa Oleh Bapak Camat Bisa Untuk Digunakan Ditularkan Kepada Daerah Daerah Lain Desa Lain Di Novosi Ini Jadi Bahwa Kami Selanjutnya Kami Namanya Dosen Kita Harus Melakukan Pengabdian Masyarakat Kami Berburu Hibah Lagi Kalau Dapat Hibah Lagi Entah Di Novosi Ini Ataukah Di Daerah Lain Di Kejabatan Nd Atau Di Kabupaten Nd Tergantung Lagi Terima kasih Banyak Bapak Semoga Sukses Untuk Program Kerjanya Di Kabupaten Terima Kasih Salah Satu Produk Yang Dari Turunan Ubi Yang Dihasilkan Dari Tahun Kedua Dimana Produk Ini Bernama Kurena Terdiri Kripik Ubikayu Novosi Desa Randutonda Kecamatan Nd Kabupaten Nd Desain Ini Dilakukan Oleh Mahasiswa Arsitektur Universitas Flores Nah Dengan Berangkat Dalam Desain Ini Kami Memut Tetap Model Seperti Ini Bungkusan Yang Seperti Ini Nah Untuk Menandakan Produknya Itu Tinggal Disini Karena Ini Kripik Maka Akan Dicentang Disini Kripik Dan Kalau Ini Kremes Atau Ini Bungkus Disini Sudah Termasuk Komposisi Dan Berbagai Izin Yang Ada Tinggal Dicap Label Halal Maka Produk Ini Produk Dari Masyarakat Randutonda Bisa Masuk Ke Pasaran Dan Bapak Desa Semoga Sukses Masuk Ke Pasaran Ini Rancangan Kami Selanjutnya Kami Serahkan Ke Bapak Desa Untuk Dikembangkan Untuk Diproduksi Menjadi Produk Unggulan Dari Desa Randutonda Baik Bapak Terkait Program Pengembangan Desa Randutonda Yang Sedang Berhasil Di Desa Randutonda Ini Saya Mau Bertanya Sedikit Bapak Mewasili Masyarakat Disini Sebagai Kepala Desa Di Randutonda Apa Perubahan Terbesar Yang Dialami Masyarakat Desa Ini Sejak Kehadiran Tim Program Pengembangan Pengembangan Desa Mitra Ini Sejak Tahun 2020 Desa Randutonda Bermitra Dengan Universitas Berkaitan Dengan Teknologi Pertanian Yang Kerja Secara Teknologi Memang Sangat Perubahan Besar Sekali Tetapi Pada Awalnya Sebelum Universitas Bergabung Dengan Masyarakat Desa Randutonda Masyarakat Mas Kerja Secara Menual Tetapi Hasilnya Tidak Memuaskan Ubi Kayu Kadar-kadar Satu Pohon Satu Ubi Atau Dua Tetapi Dengan Cara Teknologi Menghasilnya Yang Sangat Bagus Dan Cara-cara Teknologinya Itu Mereka Sudah Melatih Dan Memberikan Kami Untuk Kegiatan Kerja Yang Pertama Itu Pembersihan Bulma Lalu Setelah Itu Kami Membuat Buluda Membuat Buluda Nah Lebarnya Itu 50 Dalam 50 Dalam Buluda Itu Di Isi Dengan Lima Pertanya Setelah 2-3 Hari Kemudian Disemprot Pakai Promi Lalu Ditutup Tanah Setelah Ditutup Tanah Satu Minggu Kemudian Kami 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 Melakukan Kegiatan Kegiatan Melalui Persiapan Ini Steak Bikayu Lalu Setelah Steak Itu 2-3 Hari Setelah Dia punya Nananya Atau Airnya Agak Kering Baru Kami Melakukan Tanah Sesuai Dengan Ketentuan Teknologi Nah Setelah Kami Bergabung Kami Disarandotoda Rasa Senang Sekali Ketika Ilmu Yang Diberikan Kepada Masyarakat Disarandotoda Sangat Memuaskan Untuk Kami Lalu Kegiatan Dari LP2M Itu Empat Orang Tadi Peluri Pemili Pak Al Pak John Itu Secara Teknologi Itu Yang Pertama Setelah Itu Mereka Membuat Itu Rumah Kumpus Dan Di Rumah Kumpus Itu Kami Buat Itu Dua Kota Fermentasi Dan Di Dalam Kota Itu Fermentasi 1-2 Itu Di Isi Dengan Limba Limba Pertanian Ternak Untuk Persiapan Untuk Masuk Di Dalam Gluda Itu Menjadi Pupuk Buatan Sendiri Oleh Mas Harapan Bapak Untuk Program Pengembangan Sampai Ini Apa Harapan Kami Itu Bahwa Program Ini Setelah Ilmu Yang Kami Terima Itu Kami Tetap Jalan Dan Kami Meningkatkan Regenerasi Kami Untuk Selanjutnya Sehingga Setelah Masa Kami Atau Orang Tua Atau Sudara Sudara Kami Mungkin Regenerasi Akan Berkelanjut Dengan Kegiatan Teknologi Artinya Di desa Ini Memang Terjadi Secara Menualnya Terjadi Lalu Secara Teknologinya Sedikit Terjadi Tetapi Tidak Para Seperti Desa Desa Lain Karena Kami Selama Ini Sudah Pakai Teknologi Yang Pertanian Lebih Canggih Lagi Makanya Di Desa Kami Itu Dampaknya Sedikit Saja Lalu Kemarin Kami Juga Dari Pemerintah Desa Kami Sudah Buat Perkosa Temuskan Kepada Bapak Bupati Untuk Membantu Kami Gagal Pane Dalaman Itu Bukah Hanya Randotonda Oke Guys Jadi Ini Adalah Rumah Produksi Sementara Dari Produk Ubi Kayu Kripik Kurena Kita Dapat Lihat Bagaimana Profesnya Di Dalam Untuk Yuk Kepi Saya Selamat Sia Halo Mama Ini Rumah Produksi Sementara Dari Kripik Kurena Boleh Saya Lihat Lihat Losen Atau Situasinya Mungkin Di belakang Dapur Ini Dapurnya Ibu Semuanya Serba Sementara Ini Mama Mama Yang Selantu Juga Di belakang Anggota Kelompok Anggota Kelompok Kelompok Kurena Kelompok Kurena Alat Alat Nia Ini Mama Disumbangkan Dari Universitas Floras Untuk Kelompok Selanjutnya Mama Kalau Habis Dimasak Digoreng Kripiknya Lanjut Ke Proses Pengemasan Pengemasan Kami Biasanya Kemas Di depan Boleh Saya Lihat Di sini Mama Mereka Biasa Pengemasan Halo Mama Halo Sebungkus ini Mama Biasanya Berapa 150 250 Gras 250 Gras Yang Besar Kalau Yang Kecil 30 Gras 30 Gras Itu Dia Cerita Kita Untuk Hari Ini Kita Sudah Berkunjung Ketempat Produk Sementara Dari Kripik Kurena Semoga Untuk Kedepannya Kripik Kurena Ini Lebih Dikenal Oleh Banyak Orang Dan Semakin Laris Di Pasaran Karena Kripik Kurena Ini Kripik Kebanggaan Lokal Saya Mentari See you Next Time Bye 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 Bye